Upajaran Jumera dalam rangka memeringati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Untuk kombin satu! Siap! Raun! Istirahat ditempat! Raun! Pemimpin Upajaran memasuki lapangan Upajaran. Laboran kepada pemimpin Upajaran. Makasak! Sampai jumpa. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan dan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makna atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esat, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pembacaan teks pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan laporan selesai kembali ke tempat kembali ke tempat Pembacaan teks pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia oleh pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia oleh pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Sambutan peringatan dari ulang tahun 1974 Republik Indonesia tahun 2019 dengan tema Superdaya Manusia Unggul Indonesia Maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita senangkai asa bersyukur Kehadiran Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan yang mahal pengasih dan penyayang karena pada hari ini kita dapat memperingati 74 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia Rasa suku ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga selalu memetuk perlum hati kita untuk memenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan seraya berdoa agar Tuhan yang mahal usah menempatkan mereka di tempat yang mulia Hadirin yang saya hormati hari ini 74 tahun sudah bangsa ini merdeka peringatan dari ulang tahun 1974 Republik Indonesia tahun 2011 saat ini tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenung penjajahan merdeka yang kita redup 74 tahun lalu bukan pula bermakna akhir dari perjuangan namun lebih dari itu hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia tahun 2019 harus dimaknai sebagai momen koma satu bangsa dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan serta mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut kemerdekaan harusnya membuat kita berbuat lebih untuk bangsa dan negara Indonesia beserta upacara yang berbahagia tema peringatan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia tahun 2019 ini adalah sumber daya manusia unggul Indonesia maju tema ini mengandung makna bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul akan sangat mendukung kemajuan Indonesia artinya pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia di masa depan sumber daya manusia Indonesia harus unggul dalam segala bidang sehingga dapat bersaing secara global terlebih ketika memasuki dalam industri informasi kita sadar bahwa pemajuan industri yang berjalan di Indonesia tidak cukup hanya dengan infrastruktur akan tetapi harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditempuh dengan perbaikan pendidikan untuk menjalankan kemajuan teknologi seiring kemajuan industri informasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul perguruan tinggi harus tampil sebagai garda terdepan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di masa datang satu hal yang harus ditempuh adalah selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi serta menyiapkan diri agar mampu beradaptasi untuk mencapai keberhasilan dalam membangun bangsa jangan terlalu cepat kuas dengan capaian dan kompetensi yang kita miliki dan terlengar dengan zonanya keunggulan sumber daya manusia di era ini dapat dilihat dari tingkat inovasi dan kreativitas yang dihasilkan perguruan tinggi perguruan tinggi lembaga penelitian dan LPNK baru sekali baru membangun bekerjasama menjadi lokomotif inovasi dan kreativitas bangsa menjadi penggerak pembinaan dan pembudayaan inovasi dan kreativitas kalau ini telah dihukum dengan terbitnya Undang-Undang Sistem Nasional HITTEK sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 yang menjadi momentum master peningkatan pembangunan kapasitas untuk daya manusia HITTEK dan peningkatan karya-karya besar inovasi dan inovasi hadirin yang saya hormati bonus demografi yang kita miliki harus benar-benar kita optimalkan dengan mencetak sebagai manusia Indonesia yang kumpul peluang ini akan menjadi emas jika kualitas pendidikan terus kita tingkatkan peran tertulian tinggi sebagai agen perubahan dinanti oleh bangsa ini dalam menjawab segala tantangan yang ada pemerintah akan terus memberikan klasivitas dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta anak-anak bangsa karena akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan akhirnya mari kita sama-sama berdua semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu merindui setiap usaha dan letak kita di dalam mengisi kemerdekaan ini dan agar kita senantiasa menjadi insan yang bermanfaat untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara kita tercinta Indonesia demikian sambutan yang saya sampaikan Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan WSM 9 lantai dan Semoga semua fasilitas ini akan menjadi berkah bagi kita semua bagi sivitas takat pemikah Unitas Marang baik itu dosen, karyawan, dan mahasiswa kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada kita Unitas Marang tercermin dari pada saat ini dalam penerimaan mahasiswa baru hari ini kita telah melebihi dari lanjut yang ditetapkan lebih dari tahun lalu terima kasih kepada semua fasilitas yang telah diberikan rupa bersama-sama untuk sivitas untuk kemajuan Unitas Marang WSM 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 Semoga kita semua diberikan oleh sebuah kawasan yang beraktivitas baik untuk aktivitas dan bumi Allah bapak aktivitas dan bumi Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WSM 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 Menjanikan lagu-lagu nasional oleh paduan suara mahasiswa serta Gita Jaya Universitas Semarang Jaya Universitas Semarang WSM WSM purposes ini jerti selamat menikmati 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 bintang sejahtera ya Allah Tuhan Yang Maha Bapak Satu dan jika peringatan Kementerian Republik Indonesia ini sebagai bentuk untuk dapat berkata rasa kesatuan dan kesatuan bersama dengan 10 jiwa yang hidup dalam keberagaman dan memiliki akibat sinar Pancasila dan muda-muda musikus yang telah mencapai keberagaman dan muda-muda musikusnya yang kami cintai dan dipanggil akarni amin baik dan danan-anak dari laki-laki dari bumi ya Allah Tuhan Yang Maha Bapak akunilah semua dosa kami dosa dosa-dosa itu apa kami burung-buru kami dan para kami yang telah menjuang dan tetesan keringat tarat dan geret dan air mata karena kami tahu pertama pun lagi yang mengetahui ya Allah Tuhan Yang Maha Bapak Masjid dan Kedaya Ambulkanlah terkona dan doa kami jadikan kami semua sebagai hamba mempunyai berlibat dan berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Lampuran perutipi umpacara kepada pemerintah umpacara bahwa itu selesai Penghormatan kepada pembina pemacara 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 Kembali ke tempat pasukan diistirahatkan Istirahat ke tempat Penghormatan kepada pembinaan Pemacara Penghormatan Nah Nomor 208, garis mirip SK, garis mirip USM, titik H, garis mirip J, garis mirip 2019 Tentang dosen tenaga pendidikan dan tenaga berkunjung kelayan Universitas Semarang tahun 2019 Dan surat keputusan rektor Universitas Semarang nomor 212, garis mirip SK, garis mirip USM, titik H, garis mirip C, garis mirip 2019 Tentang pemberian pembargaan bidang pengabdian Universitas Semarang tahun 2019 oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Keputusan rektor Universitas Semarang nomor 208, garis mirip SK, garis mirip USM, titik H, garis mirip C, garis mirip 2019 Tentang pengetahuan dosen tenaga pendidikan dan tenaga berkunjung keladang Universitas Semarang tahun 2019 Rektor Universitas Semarang menimbang bahwa dalam rangka memperingati dius natalis ke-32 Universitas Semarang Dan hari utama tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Serta untuk memberikan motivasi kepada KW, maka Universitas Semarang memberikan kehargaan kepada dosen, tenaga pendidikan dan tenaga penunjung keladang B, dan seterusnya Mengingat 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2, dan seterusnya Memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan dosen tenaga pendidikan dan tenaga penunjung keladang Universitas Semarang tahun 2019 sebagai berikut Satu, nama, empin Erlangga SBB-MPD Pangkang golongan penantang muda tingkat 1, 3B unit kerja pangkontas psikologi Ditetapkan sebagai dosen selada Dua, nama, rawium AMD Bangkang golongan penantang muda tingkat 1, 3B unit kerja pangkontas tending Ditetapkan sebagai tenaga pendidikan dan tenaga penunjung keladang Tiga, nama, mukjid Bangkang golongan penantang muda 2A Unit kerja pangkontas tending Ditetapkan sebagai pembantu umum keladang Empat, non-norma Pangkang golongan penantang muda 2A unit kerja pangkontas tending Ditetapkan sebagai satpam keladang Lima, Andreas Andi Kurniawan Pangkang golongan penantang muda 2A Bagian pemantang muda 2A Bagian pemantang muda 2A ditetapkan sebagai pengemudi teladan Kedua, memberikan penghargaan berupa pihak dan uang pembinaan kepada dosen Tenaga pendidikan dan tenaga penunjung USM tahun 2019 Yang akan diserahkan pada Upansara Pendena Peningkatan Hari ulang tahun berdekaan RI yang ke-74 Pada tanggal 17 Agustus 2019 di Universitas Semarang Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disiakan untuk keperluan tersebut Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan ketemuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali Dan diperbaiki sebagaimana mestinya Apabila di kemungkinan hari ternyata terdapat keperluan dalam penetapan ini Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Agustus 2019 Rektor Tanda Andi Rindau Secila SKMM NIS 0655700504040 Salinan disampaikan kepada Ketua Pemurus Yayasan Agustin Util dan Istriusnya Surat keputusan Rektor Universitas Semarang Nomor 212-SKM-WSM-GTH-C-2019 Tentang pemberian penghargaan bidang pengatian Universitas Semarang tahun 2019 Rektor Universitas Semarang menimbang Nah, bahwa dalam rangka memberikan penghargaan Pada pegawai yang telah berjasa dalam pengembangan Universitas Semarang Maka Universitas Semarang memberikan penghargaan Kepada pegawai yang telah mengakli selama 10 tahun atau lebih Secara terus menelus Telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi Serta sudah pernah melakukan perbuatan terjelah di Universitas Semarang B, dan seterusnya Mengingat 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2, dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Pertama, memberikan penghargaan pada nama-nama yang tersebut dalam pelampiran surat keputusan ini Atas pengabdiannya di Universitas Semarang Kedua, penghargaan berupa dari tanda jasa muda A. Satya 10 dan Piala Penghargaan Bidang Pengabdian Diberikan pada opacara peningatan Dari 6 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 pada tanggal 17 April 2019 Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan Dengan ketentuan segala sesuatu akan ditunjuk kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan pada penetapan ini Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Agustus 2019 Rektor, bertanda Andi Rida Susila SEMM NIS 06557000504040 Salinan disampaikan kepada Ketua Pemurusi Yersan Al-Uni Udi dan seterusnya Lampiran keputusan Rektor Universitas Semarang Nomor 212-ESA-USM-DH-C-2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Tentang pemberian penghargaan bidang pengabdian Universitas Semarang tahun 2019 Dampar nama penghargaan bidang pengabdian Universitas Semarang tahun 2019 Pertama, pengabdian bidang pengajaran Diberikan kepada nama Doktor Miki Sundiati SPSC MSI Psikolog Jabatan Kesemunan Lektor Kepala dari Menteri Kerja Fakultas Psikologi Dua, pengabdian bidang administrasi Satu, Martim Siawan Pangkat golongan pengatur muda tingkat satu BAB, judi kerja, belian rumah tangga PHAOK Dua, Gayo Binada Pangkat golongan pengatur muda tingkat satu BAB, bagian rumah tangga PHAOK 3. Sumpah Nol, pangkat golongan, pengatur punjai 2A bagian rumah tangga BAUK 4. Koniti, pangkat golongan, pengatur punjai 2A bagian rumah tangga BAUK 5. Surat Nol, pangkat golongan, pengatur punjai 2A bagian rumah tangga BAUK 6. Puji, susantong, pangkat golongan, pengatur 2C bagian tata usaha BAUK 7. Joko Satrio, pangkat golongan, pengatur punjai 2A bagian rumah tangga BAUK Semarang 13 Agustus 2019, rektor bertandang Andi Grida Susila SEMM MIS 06557 000 504040 Pada nama-nama yang telah kami sebutkan, mohon untuk menempatkan diri maju ke depan Pangkat golongan, pengatur punjai 1A bagian rumah tangga Bauru seconds. selamat menikmati 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 selamat menikmati